Apa ya, lebih bitlity lah jadinya gitu Terus sekarang dalam perkembangan itu ya senang banget Karena setiap hal kecil yang baru itu jadi langsung kelihatan banget Soalnya apalagi kita benar-benar lakuin banget siap hari sama dia Jadi benar-benar lakuin, ya seru banget sih bahagia banget Setiap kali dia punya hal baru yang bisa dilakuin Itu kayak wah ya rasanya itu lu luar biasa Gak bisa digambarin lah rasanya sebenernya sih Ada perlahan gak sih menjauh menjadi seorang ayah gitu? Perubahannya mungkin itu sih, gue jadi lebih panikan Bukan panik dalam arti apa, gue jadi jauh lebih hati-hati orang Baru, eh lah bulannya lagi, lagi seru-serunya lah Lagi banyak lagi, baru banyak bisa hal-hal baru lah Keputusan untuk menetap di Singapura sendiri mungkin Yang menjadi alasan utama Oh sebenernya, itu karena aku kesana karena memang sekolah lagi Terus kemarin baru selesai Rencannya mau lanjut S2, tapi sebelum lanjut Lagi banyak project yang harus diselesaikan Karena kan banyak yang kekospon pas pandemi kan Jadi sekarang mau dikerja dulu satu-satu nih Berapa lama mungkin kira-kira akan disana? Akan apa sorry? Akan disana Berapa lama di Singapura? Berapa lama di Singapura? Berapa lama di Singapura? Belum tau sih, sekarang untuk sekarang jujur belum tau Tapi yang pasti sekarang akan lebih banyak disini Karena lagi banyak project yang harus diselesaikan Tapi istri? Sama anak disana dia? Lagi disana iya, karena aku baru banget ini baru banget balik Dan aku juga kalemah harus balik disana lagi Mendingalkan istri dan anak-anak lu sekarang ada disini? Kira-kira anak bangun, selektif bangun Jadi itu rasa itu sih Kehilangan rasa itu aja Semoga dibalik kesini Melihat temu kembangan anak sendiri seperti apa, Der? Menurut lu jadi anak ayah pertama gitu kan? Pernama kali Melihat temu kembangan anak sendiri seperti apa? Sebenernya mungkin aku pas awal Aku ini kan asli, gue kan cowok banget ya bodoh ametan gitu ya Pas begitu punya anak jadi panikan banget Terus jadi serba hati-hati semua jadi serba Lebih teliti lah jadinya gitu Terus sekarang ada yang berkembangan itu ya senang banget Karena setiap hal kecil yang baru itu jadi harus kelihatan banget Soalnya apalagi kita berdengar lakuin banget siap hari sama dia Jadi berdengar-dengar Ya seru banget sih bahagia banget siap kali dia punya hal baru yang bisa dilakuin Tapi wah rasanya itu luar biasa Gak bisa digambarin lah rasanya sebenernya sih Ada perubahan ya semenjak menjadi seorang ayah gitu Perubahan mungkin itu sih gue jadi lebih panikan Bukan panik dalam arti apa maksudnya gue jadi jauh lebih hati-hati orang Terus sekarang gue tau gue punya anak, gue punya telah menjawab besar Jadi gue juga jadi bener-bener jaga diri Lalu di Jakarta berapa lama pak? Gak sama sekali jadi lebih Gue sama istri karena buat kita juga sekarang belum Belum membutuhkan lagi Belum tau tapi Gue akan mengalami banyak orang balik Karena akan lebih banyak disini Jadi punya anak jadi mengurangi jadwal nongkrong sama temen-temen Enggak juga sih karena Satu Dua asli memang gak terlalu teknolog Sekarang ini gue sama istri suka banget di rumah Apalagi semenjak pandemi ini Gue lebih banyak di rumah Mungkin lifestyle jadi berupa ya semenjak pandemi ini Gue jadi lebih nyaman di rumah juga Terus siap kali ada ancoran atau apa Gue bisa keluar gitu Karena kita bisa gantian sama istri Lu kan tadi sempat bilang bahwa tanpa babysitter Lu memutus berdua gitu Cara membaginya seperti